Meski perolehan suara sempat meroket namun PSI tetap tidak bisa lolos ke Senayan. Ini lantaran perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia itu tidak bisa melampaui batas Parlemen. Lantas bagaimana respon Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep? Terkini, PSI yang diketuai oleh Putra Bungsu Presiden Jokowi yakni Kaisang Pangarep itu tak berhasil melampaui ambang batas 4% pada pilek DPR RI 2024. Lantas, bagaimana reaksi Kaisang Pangarep menanggapi hal tersebut? Untuk diketahui, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional oleh KPU RI pada Rabu, 20 Maret 2024, malam, PSI meraup suara 4.206.169 dari total 84 daerah pemilihan, DAPIL. Perolehan suara PSI tersebut setara dengan 2,806 persen suara. Mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4% suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. Kendati demikian, PSI masih berpeluang untuk membalikan keadaan tersebut dengan mengajukan gugatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi disertai bukti-bukti yang dianggap cukup. Diberitakan sebelumnya, PSI sempat dikabarkan mengalami lonjakan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi, Sirekap. Terdapat perbedaan antara C hasil plano dan data numerik yang ditampilkan. Berdasarkan data sementara Sirekap, suara PSI pada 1 Maret naik drastis pada pukul 17 WIB dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hanya dalam 2 jam, suara PSI bertambah 19 ribu yang berasal dari 110 TPS. Salah satunya terjadi di TPS 004 Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Di TPS tersebut, PSI meraup 69 suara. Padahal, berdasarkan formulir C hasil plano yang diunggah, suara PSI hanya satu, yakni suara atas nama caleg DPR nomor urut 1, Paulus M. Pangau. Sementara suara yang tidak sah berjumlah 69 suara. Terkait hal ini, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pun tak mau banyak berkomentar mengenai gagalnya PSI kesenayang. Saat ditanya oleh awak media usai memantau hasil rekapitulasi suara KPU di kediaman Prabowo, Kaisang hanya merespon singkat. Kaisang mengatakan, PSI akan mengeluarkan pernyataan secara resmi mengenai hal ini. Pernyataan itu akan diumumkan pada Kamis, 21 Maret 2024, besok. Sebagai informasi, gagalnya PSI lolos ke DPR RI secara otomatis menghilangkan kesempatan bagi caleg kader PSI untuk menduduki kursi di Senayan, tempat gedung DPR RI berada. Meski mereka unggul di daerah pemilihan, caleg kader PSI tetap tak bisa melenggang ke Senayan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!